Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sun Ferdinand Nah, di video kali ini saya bakal membahas sebuah Hot Wheels Range Rover Velar guys ya Ini dia, yang warna hitam, disini saya ada 4 Nah, jadi di Range Rover Velar ini, dia ada varian sunroofnya guys ya Yang dimana di bagian kaca atasnya ini, dia ada yang transparan dan ada yang gelap guys ya Ini bakal saya lulus aja langsung guys ya Oke, ini kita lulus dulu dari yang biasa guys ya Ini yang bukan sunroof, ini yang gelap gitu Kita lulus aja guys So, ini juga saya baru tau guys ya, ternyata ada keunikan Entah ini memang beneran varian dari si Hot Wheelsnya Atau cuma kecacatan dari pabriknya guys ya Teman-teman boleh komen di bawah nih yang tau infonya Atau mungkin teman-teman juga ada yang baru tau juga, boleh komen di bawah guys ya Oke, ini udah kebuka guys, yang non sunroof Ini dia, kita taruh dulu disini Dan ini yang sunroof guys, kita buka yang sunroof sekarang Oke Hati-hati guys ya, kalau buka pakai cutter Supaya nggak kena mobilnya Dan jangan sampai kena tangan sendiri juga guys, apalagi Soalnya tajam guys Oke, ini udah kebuka juga guys, yang sunroof Oke, ini pertama kalinya saya lulus dua mobil bersamaan guys ya Ini saya masih ada dua lagi Kita pinggirin aja, kita bahas ini sekarang So guys, jadi ini dia mobilnya Dari sini pun udah kelihatan guys ya Kalau yang ini kacanya tuh lebih transparan dibanding yang ini guys Jadi ini dia yang varian sunroofnya Itu teman-teman bisa lihat sendiri disana Dia transparan, kursi-kursinya kelihatan jelas guys ya Di dalam sana Dan kalau yang kanan ini, nggak kelihatan apa-apa guys Dia itu gelap banget disini Nggak bisa tembus pandang ke dalam gitu Nih teman-teman bisa wedain juga Nah, disini ada sunroofnya gitu guys ya Bisa kelihatan dalam Kalau yang ini, nggak guys Sebenernya dari yang lainnya sih masih sama guys ya Cuma dia beda disana aja Perbedaannya dari yang kacanya ini guys ya Bagian plastik atas ini Dia lebih bening Entah ini emang beneran varian dari Hot Wheels Atau emang error dari publiknya guys ya Saya juga kurang tahu Ini dia guys Keren sih menurut saya yang transparan ini Dan kalau di Bali guys ya Disini di gantungannya Saya lebih sering nemuin yang gelap guys Yang gelap gini Yang biasa gini Dibanding yang model sunroof ini guys Kalau yang sunroof ini agak jarang ditemuin di Bali guys ya Kalau di kota-kota lain mungkin berbeda guys ya Teman-teman boleh komen di bawah Di kotanya gimana Lebih sering nemu transrovernya Yang mana Atau mungkin teman-teman juga udah punya koleksi transrover Boleh di cek deh Kalian punya yang sunroof gini Atau memang yang gelap gini guys Boleh komen di bawah Oke teman-teman Mungkin saya bakal bahas mobil ini sekarang guys ya Kita bahas yang sunroof aja guys Karena ini lebih keren menurut saya guys So disini dia Ada detail depannya guys ya Ada detail grillnya ini Ada detail grill gitu Disini dia Keren banget nih Detailnya depan Ada detail lampu juga Dan disini ada tulisannya range rover guys ya Ini dia range rover warna abu-abu gitu Mungkin kurang kelihatan di kamera Soalnya memang agak gelap Nah ini dia guys Ada lampunya Dan disini ada kayak Base-nya gitu guys ya Sampai ke depan gini Itu dia Sampai ke bibir bawahnya gitu Di depannya gak ada detail perat nomor Ada spiannya dua guys ya Keren banget nih Oke kita lanjut bahas ke sampingan ya guys ya Disamping sini Ada velgnya Velgnya warna silver guys ya Biasanya sering rontok nih guys Kalau kena keringet Atau sering dipegang gitu Bakal rontok Ada spian juga Ini ada gagang-gagang pintunya gitu guys ya Disini Ada detail lampunya juga nih Sampai ke samping sini Keren banget nih Oh iya dan dia bagian atasnya sini Dia full plastik guys ya Dari dalam sini Kalau gak salah dipasang gitu Gak ada metalnya disini Disini juga gak ada metalnya Dia frameless gitu Frameless dari metalnya Dan full plastik guys Ini ada sunroofnya guys ya Dan dibakang sini Ini bagian paling keren ya guys ya Menurut saya Karena dibuat detail banget nih Sama Hot Wheels Nah dibakang sini Dia ada tulisan range rover ya guys ya Jelas banget nih Kecil-kecil detail banget Ada plat nomornya Gambar logo Hot Wheels Disini ada tulisannya Range Rover Kalau gak salah nih Logonya Range Rover Dan disini Ada tulisan logo Velar-nya guys Karena ini yang Range Rover Velar Ada detail lampunya juga nih Sampai bawah sini Sampingnya juga Disini juga guys ya Sama kanan-kirinya Keren banget Dan dibagian atasnya ini Ada kayak tonjolan kecil Ini antena guys ya Antena dari mobilnya guys Dan dibagian base-nya itu Dia bulat sampai ke atas ini guys Bakang sini Keren banget nih Ini jadi sekalian Segmen lucu juga guys ya Sekalian saya bahas sunroofnya Dan jadi segmen lucu juga Dan kita lanjut bahas Base-nya sekarang guys ya Dibawah sini Ada tulisannya Range Rover Velar Made in Malaysia Ada kodenya gitu Ada logo Hot Wheels Seperti biasa Dan ada copyright 2018 Metal guys Ada logo kode-kode lagi Dan ini dia polos guys ya Gak ada detail-detail gitu Cuma disini aja nih Kayak ada garis-garis gitu guys Dia di-revet Dia 2 Oke guys Mungkin itu aja Yang bisa saya terangin Di mobil Range Rover Velar ini Selanjutnya Saya bakal taruh di Solar Display guys ya Supaya temen-temen Bisa lihat lebih detail lagi guys Oh iya Dan saya bakal taruh Keduanya guys ya Saya bakal taruh yang Sunroof ini Dan yang non-sunroof ini guys ya Supaya temen-temen Bisa lihat perbedaannya Sampai jumpa Oke guys Jadi itu dia Tampak dekatnya Di Solar Display guys ya Temen-temen bisa lihat detailnya Dan ini saya mau kasih lihat Sekali lagi Yang ini dia guys ya Ini dia Ada sunroofnya Dan ini gelap guys ya Gak ada sunroofnya gitu Dia Kayak lebih tebel gitu deh Kayak lebih tebel gitu Plastiknya guys ya Yang disini Jadi hitamnya pekat Gak kelihatan ke dalam Kalau yang ini bisa Ketembus sampai ke dalam Kelihatan kursi-kursinya gitu guys ya Kursi penumpangnya kelihatan Kalau yang ini gelap total gitu guys Ini tembus pandang gitu Nah itu dia Kelihatan banget Perbedaannya Oke guys Mungkin itu dia Untuk video kali ini Saya bahas Renault Rover Velar Yang varian sunroof guys ya Kalau temen-temen suka Sama videonya Jangan lupa di Like, Comment, Share Dan juga di Subscribe Pastinya guys ya Thanks for watching guys See you in the next video Bye-bye